Jumlah pengulangan yang wajib di dalam memandikan mayit, berapa kali sih yang wajibnya? An-Nawawi rahmatullah ta'ala dalam syarah muslim berkata, jumlah yang wajib dalam memandikan mayit adalah satu kali dan merata ke seluruh badan. Dianjurkan untuk lebih dari satu kali. Jadi tiga kali itu afdol, tiga kali tujuh kali itu afdol. Tapi yang wajib cuma satu kali. Karena memang secara bahasa namanya mandi itu adalah ta'amimul ma'al badan. Meratakan air kepada seluruh badan. Makanya kalau ada perempuan meninggal di tengah laki-laki semua ini, gak ada mahrumnya. Gimana caranya? Dia dibanjur di atas bajunya, gak dibuka bajunya, dibanjurin aja. Yang penting bagaimana air itu merata kepada seluruh badan. Jadi yang wajib itu satu kali. Kemudian cara memandikan mayit secara umum. Cara memandikan mayit secara umum, Ibnu Mundir menukir kesepakatan bahwa mayit dimandikan sebagaimana cara mandi janabah. Jadi secara umum mandi mayit sama dengan mandi janabah. Mandi janabah insyaallah bapak-bapak sudah tahu ya. Mandi julub, ya sama. Coba mandi julub ke kita, ya ini ke orang lain. Sama, itu secara umum. Nah sekarang kita masuk ke perincian. Bagaimana cara memandikan mayit secara umum. Dan ini beliau menyebutkan berdasarkan hadis hadis tadi ya. Hadis hadis tadi. Yang pertama, mayit dibersihkan dengan lab. Nah ini enggak ada dalilnya. Ini enggak ada dalilnya. Masalah mursalah. Nah makanya anaknya dijadikan sebagai muko. Muko nih, agar semuanya tidak ada pertanyaan tentang. Anak-anak akan banyak. Di dalam memandikan, mengkavani, dan menguburkan. Akan banyak seperti itu. Tapi dalam sholat, itu ta'budi namanya. Enggak ada itu. Enggak ada masalah mursalah. Wajib sesuai dengan teks. Karena kita enggak tahu. Sampai tata caranya kan cuma takbir doang. Dari mana kita tahu? Kalau bukan itu wah. Wahyu. Sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan akal. Inatnya. Seperti kenapa sholat subuh dua rokaat. Kenapa maghrib tiga. Kenapa asar gercapai-capai na'opat. Ini sesuatu yang ta'budi. Kita tunduk saja. Yang pertama masih. Ada apa di sini ya. Ini medan ijtihad ya. Para ulama beda-beda ya. Dalam perinci. Yang pertama. Mahir dibersihkan dengan lap. Ya kemudian-kemudian dia diwudhukan. Ini bahasanya diwudhukan. Seperti wudhunya orang yang akan sholat. Padahal sebetulnya ini membasuh anggota wudhu ya. Tetapi tanpa berkumbur-kumbur dan memasukkan air ke dalam hidung. Cukup dengan mengusap giginya dan hidungnya dengan lap basah. Jangan sampai ada air yang masuk ke dalam perut mayit. Karena kalau air masuk ke dalam perut mayit itu kotorannya akan keluar Pak terus. Dan sulit untuk dihentikan. Jadi usahakan untuk tidak memasukkan. Dan kita tidak, jangan berlebih-lebihan. Sampai ada orang yang berpikiran memasukkan air. Tekaluf ini gak ada. Gak boleh justru itu adalah kulu namanya. Berlebih-lebihan. Tekaluf ya. Kita hanya diperintahkan untuk membersihkan apa yang bisa kita bersihkan di duburnya. Seperti itu. Adapun ada yang di perutnya itu kita tidak dibebani seperti itu. Hatta kita sholat saja. Seperti itu kan. Kita membawa najis di perut kita. Itu tidak mengapa. Karena sesuatu yang di luar kemampuan. Apalagi sampai apapun tanda. Ya itu jangan. Bersihkan pelan-pelan. Kasu'ad bin mayit kekasih dihayat. Memecahkan tulang mayit seperti memecahkan ketika dia masih hidup. Dari sisi penghormatan. Seorang muslim itu harus dihormati. Makanya memecahkan tulang mayit tidak menjadi kisos. Gak dipecahkan lagi. Tidak. Karena ini dari sisi memuliakan. Adapun mayit merasakan atau tidak. Itu wala'u alam. Perlu dalil itu. Perlu dalil. Meskipun nanti ketika dikubur itu ada siksaan yang menimpa ruh. Ada siksaan yang menimpa badannya. Bagi orang yang beriman. Meskipun hancur badannya. Dia tidak merasakan siksaan. Justru dia mendapatkan nikmat kubur. Tapi untuk orang yang mendapatkan siksa kubur. Itu terkadang itu kepada ruhnya saja. Terkadang juga kepada apa? Badan. Ketika badannya terhimpit oleh tanah. Ketika dimakan binatang tanah. Maka dia pun merasakan adap tersebut. Maka ini perlu dah dalil. Seperti memandikan dengan air panas. Bukan maksudnya. Bagi si mayit nakati isah. Dan mayit memberi setengah rasakan. Tapi agar supaya memandikannya tidak kedinginan. Kalau di Indonesia walhamdulillah ya. Kita dingin tidak sampai minus 0 derajat kan. Kita itu cenderung stabil ya. Malam pun kita mandikan dengan air dingin itu tidak masalah. Tapi di negeri-negeri yang 4 musim itu. Kalau musim dingin. Mustahil untuk memandikan dengan air dingin. Tidak kuat dia. Maka diperlukan air panas. Untuk siapa? Untuk yang memandikan. Agar supaya yang memandikannya itu. Tidak tersiksa ketika memandikan. Tadi itu ya. Membutuhkan. Tapi untuk instinsat dan matmatoh itu. Tidak dimasukkan air ke hidup dan ke mulut. Hanya diusap saja. Kemudian mencuci kepala. Wajah jenggot dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Kemudian memandikan leher bagian kanan, tangan kanan, dada bagian kanan, lambung kanan, paha kanan, betis kanan, dan kaki kanan yang bagian atas. Sesuai dengan sabda rasul tadi. Ibda naha bi maya miniha wa mawa di'il wudu'i minha. Mulai dari kanan. Kemudian memiringkan ke sebelah kanan. Tidak sampai telungkup. Lalu mencuci punggung, belikat paha, dan betis dari bawah. Jadi kanan, bagian depan, dibalikan, kemudian dibasuh bagian kanan, bagian belakang. Kemudian sisi kirinya sama. Kirinya kemudian dibalikan, kemudian bagian kiri, bagian belakang. Dengan hal ini sempurnalah pemandian yang pertama. Sampai situ sudah sempurna pemandian yang pertama. Diwudukan, dibasuh anggota wudunya. Kemudian bagian tubuh sebelah kanan. Kalau kepala enggak, semua nyala, nyala langsung ya. Cuma badan sebelah kanan, kemudian belakang. Badan sebelah kiri, kemudian belakang. Setelah itu sudah selesai pemandian yang pertama. Kemudian mahit dimandikan untuk yang kedua kalinya. Seperti pemandian yang pertama. Dan wudunya tidak perlu diulang. Cuma membasuh badannya saja. Kanan, depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Kemudian mahit dimandikan untuk ketiga kalinya. Dan diakhiri dengan air yang bercampur dengan kapur. Yang ketiga kalinya, itu dengan air yang dicampur dengan kapur. Jika orang memandikan berasa perlu untuk memandikan lebih dari tiga kali, maka jumlah bilangan pemandiannya ditambah dan diakhiri dengan air yang bercampur dengan kapur. Seperti itu. Ya. Kemudian indahnya perut mahit dimatikan lembut saat memandikan jika dibutuhkan. Ini dari al-arwat, al-majbu, dan al-mughli, imagdukudamah. Kepada asyawqani berkata dalam sayilul jaror, Adapun mengusap perut mahit, hal ini dimaksudkan untuk mengeluarkan apa yang dikhawatirkan keluar setelah memandikan. Itu kotoran. Meskipun tidak datang dalil mengenai hal ini, akan tetapi ini termasuk dari menyempurnakan pembersihan badan mahit. Apabila orang memandikan mahit telah selesai, maka anaknya ia mengeringkan dengan kain agar tidak membasahi kafan. Dan setelah. Adapun setelah-setelah sunah-sunah dalam memandikan, kewajiban dalam memandikan, silakan dibaca sendiri. Ini detail ya, detailnya dari memandikan tadi. Dan yang penting bagi kita nanti adalah bagaimana prakteknya. Karena praktek itu lebih mudah. Praktek itu bisa langsung mudah dan terekam. Itu membuat kita lebih ingat. Itulah memandikan.